Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juz 12 Kita insya Allah nanti kita akhiri di ayat 15 Seperti biasa di akhir video nanti kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan isti'adah dan basmalah A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wama min dabatin fi l-arad illa ala Allah rizquha Wa ya'lamu mustaqoroha Wa ya'lamu mustaqoroha Wa mustawdaahha Kulun fi kitabin mubiin Wahoo al-lazi khalak al-samawati wal-arud fi sithati ayyam Fi sithati ayyami Wakan arshuhu ala al-mai Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wala'in kulta innakum mab'u thun min ba'adil mawti La yakul anna al-lazi nakaferu La yakul anna al-lazi nakaferu Wala'in hatha illa sihrum mubiin Wala'in aqharna anhamu al-lazi nakaferu Yudha ti la yakulun maa ya'bisuhu Ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqabihim maa kanu bihi yastahzi'oon Wala'in adhaqna al-insana minna rahmadan thumma naza'na hamin 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Mari kita bahas sebagian hukum tajwidnya Yaitu pada ayat 6 atau awal juz 12 Di sini kita fokus saja pada kata Min da batin Di sini ada maqtobi'i Yaitu da berharokat fathah Kemudian ada tanda alif di depannya Ini adalah maqtobi'i Kemudian bertemu dengan harokat atau tanda tajwid di sini Maka ini adalah bacaan Mad lazim musakol kilmi Cara membacanya yaitu dengan mempanjangkan Bacaan mad ini Yaitu pada da kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan Kemudian kita tekan Pada ba yang bertanda tajwid Kita praktikan langsung Wa ma min da batin Seperti itu Jadi tetap ada penekanan pada Harokat tajwid yang berada pada huruf ba ini Di sini maqtobi'i semua InsyaAllah para sahabat sudah faham Kita baca panjang Dua harokat Demikian belajaran haji kita Pada video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton